Assalamualaikum Halo pemirsa Jumpa lagi di tayangan yang berbeda Kebetulan ini bikin makaroni skuto Atau makaroni panggang Yang versi ini Kebetulan menggunakan ayam Jadi pemirsa bisa gunakan Sosis atau Daging juga atau daging asap Dan juga bisa menggunakan sayur Semua sesuaikan dengan Stock pemirsa aja Nah kita langsung aja ke cara membuatnya Ini sangat simple Dan semoga bermanfaat Happy cooking Selamat menonton Bahan yang kita perlukan Pertama itu ini daging ayam Yang di filet Beratnya kurang lebih 300 gram Tadi ini cincang-cincang ini aja Pakai pisau aja Namun dipakai ini Dada ayam kebetulan Yang banyak dagingnya Lalu seterusnya ini Susu cair Boleh merek apa aja Susu cair Lalu ini Rica bubuk Lada putih Dan lada hitam Sama pala Lalu ini parsley Parsley Dan seterusnya Dan seterusnya Boleh kaldu jamur Atau kaldu ayam Permisah-bisa pilih aja Lalu ini keju Dan margarin Boleh margarin Boleh pakai Olive oil Atau bisa Pakai juga minyak goreng Sesuaikan aja Dengan Yang ada di rumah Permisah Lalu ini Empat sium bawang putih Satu bonggol Bawang bombay Dan dua telur ayam Terus Makarwannya Ini kurang lebih Ini beratnya 275 gram Boleh pakai Sampai 300 gram Kebetulan Satu bonggolnya Beratnya segitu Jadi Nanti pemirsa Bisa Rebus Didikan air Secukupnya Lalu rebus Hingga Lo ingin Mengembang Tapi jangan terlalu ini ya Jangan terlalu lembek Setelah itu Boleh sisikan Boleh ditambahi Sedikit minyak goreng Atau margarin Agar dia Tetap bagus Lalu seterusnya ini Tepung terigu Protein sedang Ini pakai Kurang lebih Ini 2 sendok makan Garam secukupnya Udah itu aja bahannya Kita akan Mulai ya Menumis dulu Nanti ini Di cincang halus Atau dihaluskan Ini nanti Di blender Cincang halus saja Cincang-cincang Kasar juga boleh Ini ya Bawang putih Sama bawang bombay Bismillah Kita akan mulai Mirsa boleh pakai Margarin Atau olive oil Atau minyak goreng Secukupnya aja Untuk menumis Bisa dikira-kira Kalau habis 1-2 sendok makan aja Nanti kalau kurang Kita tambah Terus Ini Ini menghaluskan Cincang Bawang bombay Bawang bombay Sama bawang putih Ini cincang Kita akan tumis Ini Bawang bombay Ini tumis Sampai Tercium Harun gitu Dan ini sedikit layu Bawang-bawangnya Kemudian Ditambahkan Kita punya Daging ayam Yang dipincang Atau diganti Dengan Daging sapi Asap itu Smoke leaf Juga bisa Atau juga Diganti Dengan Sosis Yang dipotong-potong Bisa Ada ikannya Dipakai Sengdok teh Bumbu ini Bisa Sengdok teh Bumbu ini Bisa Bada putih Sengdok teh Dipakai Sari kala Terlebih Sepak Sengdok teh Ini Kita bisa Pakai Kalu jamur Atau Kalu ayam Atau Gula pasti Gula-gula Ini Pakai Dua Sengdok Teh Kalu Bisa Tambahkan Tambahkan Garam Sengdok teh Kalau ini Pasti Pakai Satu Sengdok teh Dulu Nanti Kalau Jorong Kita Tambah Kita Makan Ini Kepung Kerigu Kepung Sedang Adolf Kepung Ini biju parut Ini makaroni Nanti direbus Setelah direbus itu kan Tidak dipiriskan Boleh bisa tambahkan 1 sendok Saya hargarin ke makaroninya Biar tidak tengket Matikan apinya Ini telurnya Kita masukkan Aduk cepat Sementara ini Kita mau salin Panaskan dulu oven Kita akan salin Suma kawannya Terus kita kasih keju parut Berapa peninggung sama wajah bisa Ini dapet Kurang lebih dapet Delapan Pakai kejunya Lumayan banyak Buat atasnya Berkasih sedikit parsley Atasnya Parsley Ubah udah Tuh Kita panggang dulu Waktunya dibakar Dipanggang Bismillah Ini Yang tengah aja Lepas Ini kalau bagian atasnya udah mulai Oke ini Proba warna udah Kita langsung matikan aja Jadi waktunya gak Tergantung oven juga ya Bisa pemirsa panggang Di suhu kurang lebih 200-250 derajat Sampai atasnya ini Kering Keju-kejunya Sudah Itu aja sih Wow Tuh Ini kurang lebih 40 menit Kita Lihat itu atasnya udah Kering-kering gitu Jadi Bisa-bisa Lihat Itu Kita matikan Itu cukup Di-off-kan dulu Biar Kita mau angkat Tuh Bisa 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 Ada matang Lumanya pas Gak terlalu gelap Itu udah kering Bagian atasnya Nah Ini hasilnya Pemirsa Bisa lihat Panah atasnya Udah Pas Tuh Keju-nya Banyak Nah Sekian aja Pemirsa bisa lihat Hasil akhirnya Seperti ini Nanti Pemirsa bisa Makan pakai Saus sambal Saus tomat Mayonnaise Nah Semoga Pada suka Selamat mencoba ya Happy cooking Assalamualaikum Buh Sampai